Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi setelah sudah jam 23, datang pelaku ini Pelaku ini datang, mendatangi korban Dia mengaku petugas topet 19 Jadi dia mengaku petugas Menanyakan itu sudah jam 23, harusnya jam 10 sudah pulang Masih di sini, akhirnya diinterrogasi sama pelaku Terus korban itu mau diajak ke kantornya Tapi supaya korban itu tidak lari Maka pelaku meminta HPnya korban Untuk jaminan, biar dia tidak lari Setelah HP diterima Lalu dia, terus dia langsung bawa motor Orangnya suruh mengikuti, tapi terlalu Setelah itu korban mengformasikan kepada kita Terlalu kita lakukan penyelidikan Akhirnya yang bersama-sama bisa kami amankan Di sekitar kocok batang barat Ya, kerugian korban itu dua buah HP Merknya Oppo Dan yang satunya merk Vivo V7 Duanya harga Rino 6.400 Yang satu, yang Vivo HPnya sudah dijual Secara online ya Dijual secara online yang satu Jadi barang putih yang bisa diamankan Hanya satu HP Modusnya ya, modusnya tadi berkura-kura Menjadi petugas keamanan Satuan tugas COVID-19 Itu modusnya seperti itu Tapi yang jelas yang bersambutan ini adalah Sudah residu bis Sudah melakukan kegiatan penipuan ini Sudah tiga kali masuk Tiga kali masuk penjara Yang pertama itu di tahun Tahun 2016 Di Klaten Terus 2017-nya di Bantul Terus 2019-nya di Seleman Jadi kalau di Seleman itu Dia mengaku petugas dari polisi Sat Nargoba Ya, sama Jadi mengaku polisi Nargoba Terus dia menegati korban Terus diminta HP-nya Terus pergi Mungkin itu yang saya sampaikan Mudah-mudahan Ini semua Tepuk masyarakat jangan sampai percaya Kalau Ada orang yang mengaku waktu petugas Terus meminta jaminan Barang yang di bawahnya Terus terang kalau Betul-betul petugas Dari kepolisian Tidak mungkin Minta HP-nya untuk jaminan Kalau tidak minta Barang sesuatu dari Korban itu Berarti dia Positif Bukan petugas Dia akan melakukan Untuk tingkat pidanya Mungkin itu yang saya sampaikan Kurang lebihnya Saya memahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada waktu Ini karena Bodi-nya Seperti petugas Bodinya Jadi dia tidak membawa Surat Untuk membuktikan Dia petugas itu Tidak menunjukkan Hanya kata-katanya Dia mengaku seorang petugas Akhirnya karena Korban itu Sudah merasa takut Duluan Apa yang ingin Tidak dikasihkan Sendirian Engkau sendirian Ini dari pertama Mengaku petugas Covid atau Ya ini yang Kita buktikan Mengaku Petugas Covid Sebelumnya mengaku Anggota polisi narkoba Terus di Bantul Mengaku Petugas Hanya mengaku Jadi Intinya dia Modulnya itu Mengaku-ngaku Sebagai petugas Kalau yang Yang di Sileman itu Jelas dia mengaku Anggota narkoba Jadi belum ada Satu minggu pak ya Engkap ya pak Belum ada Ya pasti Jadi untuk pelaku Saya kenakan Bahasa 378 KUH Bidana Ancaman hukumannya Empat tahun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton